Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai tentang hari ini, untuk yang minggu ini kita akan belajar, mulai belajar tentang model dispersi gausian pun yang akan kita pakai sampai nanti di akhir matahari. Jadi yang pertama, Ibu jelaskan tinggalin bahwa kalau dia model dispersi untuk menggunakan gausian, berarti dia untuk memuduhkan dispersi untuk polutan non-reaktif. Kalau diperhatikan di sini adalah, di sini perlu diingat adalah dia non-reaktif. Karena dia non-reaktif itu berarti tidak ada reaktif yang terjadi di situ. Nah, ini untuk satu sumber dengan ketinggian tertentu, biasanya kita tahu ini adalah cerobong asap kita ya, kemudian pada kondisi yang steady state. Kalau steady state itu setelah dia dikeluarkan ini, dari cerobong asap ini dia konsentrasinya konstan. Jadi konsentrasinya gitu itu konstan. Nah, pada suatu titik X, Y, Z, arah downwind. Arah downwind ini di sini ya, ini kan kalau misalkan ini arah sini ya, ini arah main di sini, ini adalah dari sumbu X. Jadi dari arah ini sumbu X ini, dari arah ini sumbu X ini ya, dia akan bisa diprofilkan konsentrasinya di sumbu Y ini. Nanti kita mengenal yang namanya tanda deviasi Y. Kemudian ini kalau ini secara horizontal ya, sumbu Y ini. Dan juga bisa kita profilkan konsentrasinya secara vertikal, yaitu di sumbu Z. Nanti kita akan mengenal yang namanya tanda deviasi Z. Jadi paham ya? Jadi emisi dari cerobong asap yang keluar ini membentuk plume. Membentuk plume seperti ini ya. Oke. Dia membentuk, kalau emisi yang keluar dari cerobong asap, dia akan membentuk yang namanya plume ini. Nah, di plume ini akan kita bisa profilkan konsentrasinya itu seperti apa dari sumbu Y dengan sumbu Z-nya. Kalau ini kalau secara vertikal sumbu Z ya, kalau secara horizontal itu sumbu Y-nya. Nah, yang arah ini, arah ini, arah downwind ini kita sebut sebagai sumbu X. Jadi kalau dari plume yang keluar, asap yang keluar dari cerobong asap ini membentuk sebuah plume ya, kita kenal itu plume. Jadi kita mempelajari bagaimana konsentrasi profil dari plume tersebut di Y dengan Z menggunakan gausian plume. Nah, ini kemarin kayaknya sepertinya ibu sudah pernah jelaskan ya. Ibu sudah pernah jelaskan bahwa ini, ada H. H ini adalah apa kemarin? Tinggi apa? Tinggi efektif ya. Tinggi efektif. Kalau tinggi efektif itu berarti tinggi apanya? Tinggi cerobong asapnya kah? Enggak ya? Berarti tinggi efektif itu yang kita pakai dalam perhitungan adalah tinggi cerobong asapnya ditambah juga dengan delta H ini adalah tinggi dari titik atas, paling atas cerobong asap ini sampai ke centerline dari plume tersebut. Itu yang harus kita perhitungkan sebagai tinggi efektif. Dan itu yang harus kita perhitungkan di dalam perhitungan kemudian jelas pada model dispersi gauss itu kita punya beberapa asumsi yang pertama tadi. Karena model dispersi gauss itu kan model matematika ya. Model matematika yang seperti ibu jelaskan di belakang yang bisa kita selesaikan dengan numerical integration biasanya. Nah, kalau kita mau mengintegrasikan, pasti kalau tidak ada asumsi sama sekali itu akan sangat susah untuk menyelesaikan sebuah persamaan matematika. Soal karena itu di model dispersi gaussian plume ini adalah model dispersi yang paling sederhana dia banyak asumsinya. Asumsi yang digunakan itu kita lihat yang pertama adalah steady state condition. Berarti apa laju emisinya dari point source atau dari sumbernya itu konstan, tidak berubah-ubah ya. Laju emisinya kita anggap adalah dia konstan. Kemudian homogenous flow. Apa itu? Maksudnya wind speednya ini konstan. Jadi kalau misalkan wind speed ini kan seharusnya bisa berubah berdasarkan time dan ketinggian. Dia akan bisa berubah, tapi kita tidak consider itu. Ya, itu tidak consider. Kita meng-consider bahwa ini ada kecepatannya dan dia konstan. kecepatannya kita consider sebagai konstan. Nah, kemudian pollutant is conservative and no gravity fallout. Dia konservatif dan dia ga ada graffiti-nya. Kemudian ada perfect reflection of the flow at the underlying surface. Maksudnya apa? Kalau misalkan kita punya ini, yang sea source ini. Nah, ini kalau misalkan kita refleksikan ke bawah, ini sama profilnya. Ya, sama profilnya. Jadi kita anggap bahwa dia tidak ada obsorpsi di dalam permukaan. Kemudian the turbulent diffusion in the X direction is neglected. Maksudnya apa? Jadi kalau model ini karena turbulent diffusionnya di dalam arah sumber X ini di neglect atau kita abaikan, maka ini model, model expression gaussion di film ini tidak bisa dipakai kalau dia expression speed-nya kurang dari 1 meter per sekund. Jadi itu as misalkan kita. Kalau dia misalkan sampai kesempatan anginya sangat-sangat-sangat rendah di bawah 1 meter per sekund, maka model dispersion gaussion di film ini tidak bisa kita gunakan. Kemudian, the coordinate system is directed with its x-axis introduction of the flow. and the V lateral width vertical component of the time average wind factor are set to 0. Time average mean factor are set to 0. Jadi, ini, equation permacular itu downwind berdasarkan sumbu X berdasarkan sumbu X ke direction di mana wind itu berhembus. jadi, lateral sama vertical komponennya wind factor-nya ini set to 0. Jadi, kita tidak memperhatikan bahwa wind itu kesini, 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 enggak. Jadi, wind satu arah, itu di arah sumbu X. The terrain underlying the plump is flat. Maksudnya, di bawah plump ini adalah flat. kemudian, all variables are average. Jadi, apa? Dia long term averaging stationary condition. Kita memakai yang average. Jadi, kita misalkan, kalau plump ini kan, misalkan plump itu, ya, plump ini kan harusnya dia bisa berubah-rubah ini. Waktu, kecepatan anginnya berubah berdasarkan waktu dan kegiatan ini kan berubah harusnya. dia berubah-rubah. Tapi, yang kita ambil wind speed-nya adalah yang average. Ya, kalau kita ambil yang average, berarti kita anggap itu konstan dengan satu ini. Limit. Nah, kalau limitation-nya dari penggunaan Gaussian flow ini, yang pertama, Gaussian flow itu mengasumsikan bahwa tidak ada interaksi antara plump. Tidak ada interaksi antara plump. Nah, kalau kemarin kita sudah pelajari bahwa kalau di Gaussian flow, ini emisi asapnya itu digambarkan seperti gambar bola-bola itu, dan dia bisa berinteraksi satu sama lain. Kalau di sini, kalau di plump, itu kita mengangkat tidak ada interaksi antara plump-plump tersebut. kemudian, Gaussian model itu tidak didesain, seperti yang terdibilang di asumsi tadi ya, tidak didesain untuk kondisi di mana kesempatan hal ini sangat rendah. Dan juga tidak didesain untuk mengetahui konsentrasi pada jarak yang sangat beker dengan sumber. Misalkan, adalah jarak kurang dari 100 meter. Itu dia tidak efektif kemudian di sini kalau kita di Gaussian plump seperti yang di bilang terus menerus dia tidak memperhatikan chemical transformation jadi tidak bisa menggambarkan kalau di situ ada transformasi kini mungkin S4 jadi H4 dia tidak bisa menggambarkan itu. Dia hanya bisa mengetahui profilnya keluar dari keluar dari plump ini keluar dari ceroboh asap ini profilnya adalah sejauh titik ini dia berapa konsentrasinya dia cuma bisa tahu itu. Selanjutnya kita lanjut di part 2 ya.